Polres Metro Depok menetapkan Mita Iriati, pemilik daycare Wandsend School, sebagai tersangka penganiayaan anak Mita jadi tersangka setelah polisi memeriksa empat saksi dan juga bukti kamera CCTV. Polisi menyatakan telah memeriksa saksi dan bukti terkait penganiayaan balita di daycare Wandsend School di Depok. Polisi juga menetapkan MI, pemilik daycare yang juga seorang influencer sebagai tersangka. Mengenai motif menurut polisi tersangka mengaku hilaf. Ada yang mau disampaikan gak mbak? Jadi kalau motif, sementara kami sudah tanyakan yang bersangkutan menyatakan hilaf gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Metro Depok, MI pemilik daycare yang jadi tersangka menolak berkomentar apapun. MI juga diam ketika ditanya apakah ada keinginan untuk menyampaikan permintaan maaf. Terungkapnya kekerasan terhadap anak di daycare berawal dari orang tua, salah satu anak yang curiga. Sejumlah luka di tubuh anaknya orang tua kemudian juga dapat rekaman CCTV dugaan pengandayaan. Menurut polisi saat ini sudah ada dua laporan terkait pengandayaan terhadap anak yang dititipkan di daycare tersebut. Sampai saat ini yang sudah laporan terhadap anaknya orang tua, ya. Jadi, ya. Inisialnya yang pertama itu MK, yang kedua itu HW. Usia yang pertama dua tahun, yang kedua usianya sembilan bulan. Amin.